JT basic dengan tambahan kapasitor emitter ke basis, persimpangan resistor ke feedback dan ke ground. Bertahan 2 hari, yang ini JT basic juga ditambah dengan dioda. Sama juga bertahan 2 hari, memakai sisa baterai yang sudah dipakai di lampu oblik elektrik, lagi pakai baterai bekas yang sudah terpakai. JT basic dengan tambahan kapasitor emitter ke basis, persimpangan resistor ke feedback dan ke ground. Bertahan 2 hari, yang ini JT basic juga ditambah dengan dioda. Sama juga bertahan 2 hari, memakai sisa baterai yang sudah dipakai di lampu oblik elektrik, lagi pakai baterai bekas yang sudah terpakai. Yang ini tersisa 0,4V, yang ini tersisa 0,9V, karena ini ada dioda yang menjadikan drop basis ke emitter itu tambah. 0,7V ditambah 0,2V lah, anggap 0,2V, jadi 0,9V. Kalau yang ini tidak ada, hingga yang ini tersisa, tersedot, jadi 0,4V. Untuk yang ini, tersedot sampai tersisa 0,3V. Setatnya biasanya 1,3V, durasi sekitar 2 hari untuk nyala kontinu, nyala kedip belum dipastikan kalau baterai yang ini. Ini tulisannya 1000 mAh, mungkin tidak sampai, mungkin cuma 600an mungkin. Baterai dinamik setelah dikelupas. Sampai jumpa di video selanjutnya.